Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Kebakaran gudang penyimpanan kayu Kalimantan ini terjadi di pinggir jalan raya Ngawi, Jaruban tempatnya masuk desa Canggaan, Kejamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi api dengan cepat membakar seluruh isi gudang milik Faktur Rohman asal warga desa Sugiwaras, Kejamatan Mauspati, Kabupaten Magetan Besarnya kubaran api membuat warga sekitar panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan pemukiman penduduk Kebakaran terjadi saat pemilik gudang berada di rumah Magetan Gudang yang dijaga oleh satu orang itu mendadak terbakar Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api isi gudang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan melihat apa, Mbak? kebakaran mas kebakaran apa, Mbak? kebakaran muda, kejamkayu apinya besar ya, Mbak? besar sampai 3 menit Mbak, tahunya kebakaran tadi gimana, Mbak? gak tahu, tadi ke sini sudah ada kebakaran kebakaran terus apa yang kebakar itu, Mbak? kejamkayu apinya besar ya, Mbak ya? Mungkin sudah ada pemadam gitu, Mbak? Sudah satu. Boleh-oleh. Ini dekat rumah-rumah warga juga ya, Pak? Iya. Banyak rumah warga gitu, Pak? Iya, Pak. Ceritanya gimana, Pak? Ini kau bisa terjadi bakaran ini, Pak? Jadi ceritanya kronologinya begini. Saya tidur, dapat telepon. Kalau gedang di legu ini kebakaran. Ya langsung saya masuk ke sini, sehingga kronologinya gimana saya belum tahu dan juga belum menanya kepada penjaganya. Selama ini kosong ya, Pak? Kosong. Tapi ada penjaganya. Itu penyimpanan apa, Pak? Penyimpanan kayu, kayu-kayu bekas. Jadi yang terbakar apa ada, Pak? Iya, itu stok kayu. Kayu, sekayu Kalimantan. Jadi semua barang habis ya, Pak? Kayaknya habis, Mas. Untuk total kerugian mungkin berapa itu, Pak? Belum bisa ngitung, Mas. Banyak ya, Pak? Ya, banyak. Belum bisa ngitung. Mungkin puluhan juta gitu, Pak? Puluhan ya. Satusan juta ya, Pak? Iya. Setelah hampir dua jam lebih, api yang membakar gudang penyimpanan kayu Kalimantan ini berhasil dipadamkan. Proses pendinginan dilakukan oleh petugas. Meski tidak ada kurban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Kabupaten Nganjuk siap gempur rokok ilegal. Ayo, berantas rokok ilegal, rokok tanpa cukai, rokok cukai palsu, rokok cukai bekas, dan rokok tidak sesuai jenis dan golongannya. Ingat, membeli rokok ilegal bisa berurusan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana kurungan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Assalamualaikum, Dulur Nganjuk. Saya Selamat Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Biya kabar, sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai, atau rokok yang pita cukainya bekas, atau pita cukainya berbeda, atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti Dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal, laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merugikan pemerintah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih.